Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai produk terbaru dari Astra Honda Motor di kelas sportnya, yakni All New Honda CB150R. Banyak improvement yang diberikan Astra Honda Motor kepada All New Honda CB150R ini. Tetapi, ada beberapa sektor juga yang dilupakan oleh Astra Honda Motor. Nah, di video kali ini, kita akan membahas lebih detail mengenai hal tersebut. Sebelum masuk ke video utama, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton! All New Honda CB150R atau yang lebih dikenal dengan nama CB150R Streetfire baru saja diluncurkan secara virtual oleh HM. Dengan mengusung tagline, rule the road, CB150R Streetfire ini tampil lebih besar dan juga tampilannya jauh lebih kokoh dan terlihat lebih majo. Beberapa fitur baru yang dibawa oleh CB150R yang dibawa oleh CB150R Streetfire ini diantaranya, Pertama, suspensi upside down berwarna keemasan. Ini tentu saja menjadi point of interest karena bisa menambah tampilan dari CB150R Streetfire ini jadi kelihatan makin kokoh dan makin maco. Lalu ada juga penggunaan wavy disc brake ya, teringan cakram yang bentuknya bergelombang gitu. Lalu ada juga full digital panel meter. Oke, tiga hal ini kalau kalian perhatikan juga ada di Honda CB150R. Lalu setelah itu juga ada tapper handlebar and cockpit. Lalu ada juga LED taillight dan juga LED headlight. Lalu ada juga front shroud, lembut sensor engine, dan kendini juga bigger fuel tank. Dari fitur-fitur tersebut, menurut saya ada tiga fitur yang benar-benar membuat CB150R Streetfire ini jadi makin kelihatan gagah. Pertama, tentu saja, suspensi upside down-nya atau kalau bahasa resmi itu adalah inverted telescopic suspension. Pertama, pada CB150R Streetfire ini menggunakan merek Showa dengan ukuran 37 mm. Lalu yang kedua, front shroud yang terbaru. Ya jelas saja, ini karena tampilannya benar-benar grass banget, fresh banget. Jadi kelihatan, entah gimana, kesannya big bike banget, dapet banget dari si front shroud ini ya. Yang ketiga, sudah tentu tanky-nya. Dengan tanky sistem kondom seperti ini, kesan big bike-nya juga dapet. Karena benar-benar kelihatannya lebar banget tanky-nya ini ya. Jadi satu kesatuan. Dari si suspensi upside down-nya, lalu dari si front shroud-nya, dan juga tanky-nya. Namun tidak afdal jika kita cuma mengurusi kelebihan saja atau upgrade terbaru dari si CB150R Streetfire ini. Tetap harus ada minusnya, karena tidak ada yang sempurna ya. Nah, balik lagi. Menurut saya, ada dua hal yang AHM lupakan pada CB150R Streetfire ini. Pertama, tentu saja dari bentuk desain bagian buritan ya, sampai ke bagian taillight-nya atau stock lamp-nya. Entah kenapa, masih menggunakan tarikan desain atau masih menggunakan model desain CB150R Streetfire yang lama. Padahal ini kalau mau dirubah, dengan benar-benar dengan model yang baru, tentu makin afdol lagi. Yang kedua, tentu saja, apalagi kalau bukan dari mesin. Memang Honda mengklaim bahwa mesin 4 langkah DOAC 4K tube 150cc yang sudah menggunakan PGM-FI, yang memiliki power 16,9 TS pada 9.000 RPM, dan torsi sebesar 13,8 Nm pada 7.000 RPM, masih mumpuni untuk membawa motor ini di jalanan. Pertama, kalau tampilan sudah baru, sudah bagus, alangkah bagusnya juga kalau di asisi mesin ditingkatkan lagi, biar at least powernya lebih di up lagi, atau mungkin sekalian dijadikan 160cc. Ada pun spesifikasi lengkap dari CB150R Streetfire terbaru ini adalah sebagai berikut. CB150R Streetfire terbaru ini memiliki beberapa varian warna, tapi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni untuk yang special edition dan yang versi biasa. Untuk special edition, itu semua warna velaknya menggunakan warna burn titanium, dan semua warnanya made, warna doff. Jadi yang pertama itu ada warna fury made red, lalu yang kedua ada rafter made black, dan yang ketiga armor made gray. Itu dia, tiga warna untuk special edition-nya ya. Sedangkan untuk yang versi biasa, itu ada stinger red black, warnanya two tone, di bagian tanky itu warnanya merah, lalu di bagian buritam warnanya hitam, dan velaknya warnanya normal, warna hitam. Dan juga satu lagi adalah macho black. Ini warnanya totally hitam semua, tapi dipermanis dengan stripping-stripping minimalis berwarna merah. Dan warna velaknya juga hitam. Bagi yang ingin membeli Honda CB150R Street Fire terbaru ini, dan juga ingin memodifikasinya, tapi juga ingin menggunakan part modif yang memang sudah direkomendasikan oleh pabrikan, ada kurang lebih tujuh, tujuh part yang bisa dibeli original by Honda. Ini pertama, seat call-nya, penutup jok belakang, lalu ada tank pad-nya, lalu ada radiator protector, lalu ada fuel, lead pad, lalu ada engine cover, lalu ada fender eliminator, dan juga visor. Nah, kini kita tiba pada bagian yang benar-benar ditunggu, yakni dari sektor harga. CB150R Street Fire terbaru ini memiliki rentang harga dari 29.700.000 rupiah hingga 30.700.000 rupiah. Oke, untuk varian macho black dan juga stinger red black, ya, itu yang versi biasanya, itu di harga 29.700.000 rupiah. Sedangkan tuh yang versi special edition, ya, yang warna fury matte red, lalu ada raptor matte black, dan juga armor matte gray, itu dijual seharga 30.700.000 rupiah. Tentunya, harga OTR Jakarta, dan harga bisa sewaktu-waktu berubah, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Demikianlah video mengenai Honda CB150R Street Fire terbaru. Semua sudah kita kupas ya, baik dari sisi kelebihannya, ataupun kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. BKL 8.000, kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax